...sosok yang pernah mengantarkan Indonesia menjadi salah satu raksasa sepak bola Asia lahir. 9 Februari 1949, Ronald Herman Nuspatinasarani atau dikenal dengan nama Roni Patinasarani lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Roni merupakan salah seorang pemain sepak bola legendaris Indonesia di era 70 hingga 80-an. Darah sepak bola mengalir dari sang ayah Nuspatinasarani, pesepak bola di era sebelum kemerdekaan. Roni Patinasarani memulai karir sepak bolanya bersama Persatuan Sepak Bola Makassar atau PSM Junior pada tahun 1966. Karena kemampuannya yang dinilai telah matang, dua tahun kemudian Roni bergabung bersama tim PSM Senior. Dari PSM, Roni hijrah ke klub Galatama Warna Agung di tahun 1978 hingga 1982. Bergabung dengan Galatama membuat karir pemain yang dijuluki si kurus ini semakin menanjak, sehingga ia terpilih masuk dalam timnas dan menjadi kapten. Sederet prestasi membanggakan pun pernah ia raih, seperti pemain All-Star Asia tahun 1982, olahragawan terbaik nasional tahun 1976 dan 1981, pemain terbaik Galatama tahun 1979 dan 1980, dan medali perak SEA Games 1979 dan 1981. Salah satu putra bangsa yang mengharumkan nama sepak bola Indonesia. Betul, walaupun telah tiada, tapi namanya dan jasa-jasanya untuk persepak bola Indonesia akan tetap dikenangnya. komentatornya ketika, wah sepak bola itu khas gitu, gayanya, bicara itu juga mudah dikenal ya. Oke, dan...